Hai guys kali ini kita akan bahas soal SPM ETN 2016 ya nah di soal SPM ETN 2016 ini demokrasi liberal itu keluar guys nah soalnya itu kayak gini latar belakang dikeluarkannya deklarasi juanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah nah ada pilihannya nih teman-teman apakah A Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas atau B Indonesia menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritorial atau C Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut atau D Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif atau E Indonesia menolak wilayahnya dilalui kapal-kapal asing nah jadi yuk kita bahas teman-teman sebelumnya teman-teman tuh harus paham nih apa sih isi dari deklarasi juanda nah isi dari deklarasi juanda itu segala perairan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara republik Indonesia lalu lintas yang damai di perairan perdalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia jadi teman-teman dari isi deklarasi juanda ini kita sudah bisa memprediksi nih kira-kira mana sih jawaban yang tepat gitu kalau Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas nah kalau yang ini ini merupakan hasil dari deklarasi juanda teman-teman karena apa dari dikeluarkannya deklarasi juanda itu benar bahwa Indonesia ini wilayah lautnya ini lebih luas teman-teman kalau yang B Indonesia menginginkan laut-laut antara pulau menjadi wilayah teritorial nah teman-teman kalau kita lihat dari isinya nih kan segala peraturan di sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau ini kan termasuk daratan negara republik Indonesia gitu jadi dari sini kita bisa tahu kalau semuanya di sekitar pulau-pulau itu itu termasuk bagian dari negara republik Indonesia gitu terus ditambah lagi dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari pada wilayah daratan negara republik Indonesia dan termasuk bagian dari perairan nasional gitu jadi yang B ini merupakan isi dari deklarasi juanda bukan latar belakang dikeluarkannya deklarasi juanda terus kalau yang C Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut nah teman-teman kalau yang C ini kita bisa lihat dari awal mula nih berdasarkan konsep Ordo nanti tahun 1939 Indonesia tuh cuma dapat wilayah laut itu cuma 3 mil gitu terus akhirnya Indonesia ini kan ingin memperpanjang gitu ingin memperluas gitu jadi 12 mil laut tapi untuk memperluas 12 mil laut ini kita harus punya apa nih nah kita harus punya deklarasi juanda gitu untuk mengukuhkan kalau Indonesia ini ingin memperpanjang jadi 12 mil laut dengan dikeluarkan deklarasi juanda jadi jawaban yang C ini ini merupakan jawaban yang tepat teman-teman Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut kalau yang D Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif nah untuk yang D ini teman-teman jadi di ZEE ini ini itu baru disahkan tahun baru disahkan tahun 1983 183 teman-teman jadi ini itu memang diperpanjang lagi 200 mil teman-teman tapi 200 mil ini ini kan tahun 1983 ya bukan 1957 jadi Indonesia itu merasa 12 mil laut itu pun kurang ya terus akhirnya diperpanjang lagi jadi 200 mil nah dengan ZEE jadi yang D ini itu peristiwa setelahnya gitu bukan di demokrasi liberal ini terus kalau yang E Indonesia menolak wilayah dilalui kapal-kapal asing gitu nah Indonesia itu nolak nggak sih kalau kita lihat nih diisi deklarasi juanda bagian akhir lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan kera Indonesia jadi kalau ada kapal-kapal asing yang melintasi wilayah laut Indonesia itu boleh teman-teman asalkan nggak mengganggu kedaulatan dan keselamatan kera Indonesia jadi dari pembahasan kita ini kita udah tahu ya teman-teman kalau jawabannya itu C gitu Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut kalau ini tadi berdasarkan konsep urdo anti urdo 939 kayak gini ya teman-teman semoga teman-teman bisa paham ya dan semangat